Hai guys kembali lagi bersama saya Gavri Nah untuk video kali ini saya akan sedikit beri tips untuk yang mau second awakening keluarga Inukami Oke keluarga Inukami dulu ya Yang untuk level 5 elemen dark Nah ini ke pertama untuk tim yang masih elemen bias apa maksudnya elemen fire water wind dan elemen dark tipe attacker jadi kita butuh support satu ini pakai Fran kalau untuk nanti kita lihat ya kalau yang ingin apa niatnya untuk Inukami like bisa ada alternatifnya yang lain kita disini yang hanya yang elemen biasa dulu rune seperti biasa rune yang masih bisa diandalkan untuk di segala tempat kalau untuk nah kalau untuk rune inugami nya sendiri masih biasa aja ya ini masih rune darurat yang sebenarnya saya sendiri ini tidak pakai rune aslinya ini rune asal-asal pasang aja supaya bisa sedikit bantu demik di battle sini di dimension hole Nah kalau untuk teman-teman yang niatnya build fire inugami rao atau yang win ramahan atau yang dark namanya crow itu sangat bagus semua sangat layak ini juga alasannya makanya saya bikin gaiknya yang untuk elemen yang untuk keluarga Inukami Nah kalau untuk yang punya elemen like yang maunya second day awakening nya itu dipilihnya beladeon tim ini sama saja bisa cuman memang kalau menurut saya kalau dikasih dua healer leadernya Fran sedangkan Inugami juga apa beladeon juga healer itu akan sayang sekali akan lebih baik kalau liternya diganti biar Inugami saja yang support nanti kita lihat ini langsung cepat aja dan tingkat keberhasilan dari tim ini untuk yang melalui fire inugami punya saya sendiri 10 kali battle masih bisa gagal satu kali kira-kira seperti itu jarang kalau sampai gagal dua kali ya oke prepare kita ganti kalau untuk yang light element like seperti ini pakai vrd aja oke vrd bisa run apa saja tidak harus revenge ya tidak harus revenge terserah kalau yang belum punya video pakai Swift juga boleh fatal juga boleh kalau memang butuh criticalnya asal jangan terlalu cepat mati Oh ya ini lupa tadi kasih lihat run bela nya padahal sebenarnya run bela dari saya sendiri pun masih ya run acak-acak bukannya runa bro bukannya run bagus-bagus termasuk monster yang sudah ditelanjang juga ini runnya Oke tapi keluarga Inugami memang sangat layak ya kecuali yang water memang yang agak kurang manfaat karena attacknya kecil sedangkan damage dari attack tapi elemen lain semuanya bagus elemennya semuanya boleh cuman kalau yang win nah kalau yang win biasanya dianjurkan kalau sudah punya panda panda win pengian tidak terlalu penting lagi untuk build ramahan tapi kalau mau bisa juga bukan tidak bisa oke kayaknya kalau bawa yang tipe beladeon lebih enak lebih cepat karena ada vrd yang kasih attack speed kalau yang untuk elemen lain yang tidak punya healer kalau langsung ambil vrd kayaknya agak beresiko kemungkinan gagalnya akan tinggi nanti kita lihat run bela kalau untuk teman-teman yang penasaran oke dan kalau yang agak ada pertanyaan kenapa akun ini masih belum evo belum secondary maksudnya belum secondary awakening kan memang agak males kurang begitu minat kalau sama secondary awakening miskin kalau banyak-banyak main di secondary awakening karena kecuali dapat material tidak dapat apa-apa lagi jadi ini runenya bela biasa-biasa saja run sisa ini sebenarnya attack speed cuman plus 51 HP lumayan akurasi 47 oke ini yang stat seperti ini yang cocok untuk di giant bisa tapi kalau untuk dragon kayaknya speed kurang oke kalau sebagai tambahannya nanti kita ini kita coba summon apa crafting karzan randomnya sayang sekali kalau untuk crafting ini tidak bisa tidak bisa milih-mili ini yang terpakai sebenarnya mungkin cuma rig rig dan black masih lumayan kalau nemesis kalau muncul tipe HP bagus kalau tidak dapat HP nya nah ini ada speed ketika damage tapi kalau tidak ada ketika red males sekali sulit mencari sulit mencari ketika red nya kalau tidak ada sub ketika red nah ini defense ketika red attack bisa kita pasangkan juga ini bisa disimpan mungkin mungkin untuk sekitar sekitaran tipe tipe chopper bisa tapi walaupun attack nya kurang kurang bermanfaat bisa kita ambil dulu klik cuman dua pasang cukup bagus juga kalau bisa dipakai nah ini tidak ada speed tidak ada kritika red walaupun legend juga buat apa lumayan juga banyak ini HP persen energi energi jarang pakai kalau untuk seperti account yang sudah late game energi sudah jarang pakai sekali lagi ketika DMX bintang 5 sub ampas ini juga ampas sekali lagi habis nah lumayan energi sayang sekali wow critical red defense speed HP get kita lihat ini naiknya kemana nah seperti bisa dilihat yaitu mananya tinggal sedikit memang kalau kebanyakan main di kalau kebanyakan main di dimension hole memang bisa dipastikan akan miskin karena memang tidak ada penambahan apapun lagi HP tidak ada drop run yang ada konsumsi mananya aja yang ada habis mana tidak ada ya lebih bagus memang masih giant dan dragon giant yang drop runnya itu harganya murah-murah masih lebih baik ketimbang main di dimension hole kelamaan itu sebabnya juga selain sibuk memang saya sendiri tidak begitu hobi dengan dimension hole jadi kalian lihat HP lumayan juga ini dan untuk teman-teman yang berpikir apakah layak untuk farming run di dimension hole secara berlama-lama terutama yang seperti yang hanya drop run itu sebenarnya kalau bisa bintang 5 boleh tapi sekarang untuk saat sekarang ini masih terlalu sulit saya sendiri kalau disuruh bikin guide yang untuk drop run dimension hole akan kesulitan juga karena contoh ya kalau Elunia yang hanya bisa satu elemen itu akan kesulitan dengan banyak variasi monster yang berbeda maksudnya tidak bisa dibikin tim budget murah oke lumayan ketika rate 17% HP defense tapi tidak ada speed sayang sekali oke kira-kira kita stop dulu disini kalau sampai plus 12 kayaknya bakal habis mana nih oh bisa 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 sekali lagi nah sekali lagi sekali lagi tidak jadi stop deh kita lihat naik sekali lagi kalau ketika rate juga sekali lagi bagus sekali nih nah bagus oke keren keren 23% bisa kita pasangkan di tempat lain nanti cari yang cari sekali lagi tapi sayang sekali nlg sih lumayanlah berlama-lama di inugami oke nah untuk teman-teman yang memang masih mananya sedikit butuh upgrade-upgrade mana untuk cari fokus mana tidak dianjurkan untuk berlama-lama di dimension hole ya lebih baik lebih baik memang habiskan energi cepat-cepat selesai habis itu cepat tinggalkan di dimension hole jangan berlama-lama kalau yang masih sibuk minimal habiskan untuk energi untuk 1 hari 1 hari 24 jam berarti 12 kali battle di dimension hole ya oke karena memang kalau berlama-lama main-main di dimension hole pun akan miskin aja kita seperti ini 3 hari sibuk gak main aja pun di dimension hole hanya untuk energi main-main rutinitas pedang di battle atau tatarus dan juga habis-habiskan energi aja pun miskin yang ada 3 juta habis untuk 3 hari tentunya ada belanja juga oke di video berikutnya nanti akan saya summon kita cari duitnya mananya nanti untuk summon untuk cari om batu ini si om skogut sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih